Intro Kantor Bahasa Provinsi Maluku pada hari Kamis 21 Oktober 2021 melaksanakan gelar wicara dan seminar kebahasaan dan kesastraan di bawah topik bahasa daerah urgensi regulasi yang bertempat di Swiss Bell Hotel Lambon Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Maluku dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Insum Sangaji bertindak selaku moderator dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Bahasa Maluku Syahril dan Narasumber Dora Amalia mewakili Kepala Badan Bahasa Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi Titus Renwaren, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Samson Erd atau Pari Ketua Komisi 4 DPR di Provinsi Maluku dan Salhana Pelu, Raja Negeri Hitulama serta turut dihadiri oleh unsur terkait Saat diwawancarai, Ari Rumihin selaku Ketua Panitia Kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini dibuat karena perlu adanya perlindungan untuk bahasa daerah di Maluku yang terancam punah guna menjaga marwah negeri lewat bahasa daerah ia berharap ke depannya ada peraturan daerah untuk perlindungan hukum bahasa daerah di Maluku oleh karena itu ia meminta agar semua pihak bisa bekerjasama untuk melestarikan bahasa daerah kita ini kegiatan dari kantor bahasa provinsi Maluku ini sebenarnya rangkaian kegiatan jadi ada tiga kegiatan yang pertama itu gelar wicara atau talk show tentang urgensi regulasi bahasa daerah nah kenapa ada kegiatan ini? karena kami dari kantor bahasa itu merasa perlu ada perlindungan untuk bahasa-bahasa daerah di Maluku yang statusnya ke-64 itu semua terancam punah jadi kami berpikir kalau 2-3 generasi ke depan lagi bahasa ini hilang apa yang kita bicarakan itu orang luar tahu kita nggak bisa lagi simpan rahasia penting sekali untuk menjaga marwah negeri lewat bahasa daerah kegiatan kedua adalah penyerahan hadiah-hadiah kami rangkaikan semua kegiatan lomba kami di akhir ini dan yang terakhir adalah seminar kebahasan kesastraan nah tema dan sub-tema seminar ini pun merujuk kepada topik kegiatan di atas yaitu urgensi regulasi bahasa daerah tadi harapan kami ke depan memang tujuan ini kegiatan awal kegiatan jadi tujuan ke depan adalah kami sebenarnya mengejar ada perlindungan hukum untuk bahasa-bahasa daerah di Maluku mungkin bentuknya bisa berupa peraturan daerah yang lain-lain makanya kami undang panelis narasumber ini supaya nanti bisa bekerjasama semuanya ini dari legislatif dari eksekutif untuk bisa merumuskan mungkin satu perlindungan hukum khusus peraturan daerah tentang bahasa daerah sebenarnya itu yang kami kejar itu harapannya biar bahasa daerah kita tetap alas tarif terima kasih selamat menikmati selamat menikmati